Drone Ukraina menyerang empat pabrik penyulingan alkohol Rusia yang diduga merupakan bahan pembuatan peledak. Kivpos melaporkan dua serangan terjadi di Tula, satu di wilayah Tambov dan satu fasilitas industri di wilayah Voronezh. Semua pabrik penyulingan yang diserang tersebut memproduksi etanol pelarut yang digunakan dalam bahan peledak. Gubernur Tula menyampaikan terjadinya kerusakan akibat serangan itu, namun tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Menurut The Moscow Times, salah satu pabrik target serangan itu merupakan produsen etanol terkemuka di Rusia. Kepala daerah tersebut menyatakan bahwa serangan pesawat nirawak Ukraina kemungkinan menjadi penyebab peledakan. Seperti dilaporkan oleh Reuters, mengutip perusahaan tersebut, Biokim memproduksi produk-produk yang sangat penting bagi negara, terutama etanol. Gubernur Voronezh Alexander Gusev juga melaporkan serangan pesawat nirawak terhadap pabrik-pabrik di Rusia tersebut. Ia mengatakan bahwa sebuah pesawat nirawak terdeteksi dan berhasil ditembak, namun jatuh di gedung sebuah perusahaan industri. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa tetapi sempat terjadi kebakaran. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia hanya melaporkan bahwa pada 21 Oktober, 18 pesawat nirawak Ukraina dihancurkan. Beberapa pengamat menyindir bahwa serangan itu menghancurkan moral Rusia dengan mengganggu produksi vodka dilansir Business Insider. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.